Assalamualaikum selamat jumpa para sahabatku semua di channel Anggrek Bapak E nah sahabat semua untuk episode kali ini sahabatku Pak E mau kasih tahu ke teman-teman tentang penyakit daripada Anggrek ya ini Anggrek bulan khususnya seperti ini temanku seperti bintik-bintik kuning yang ada coklatnya seperti karat ya ini biasanya kena bakteri ataupun tungau dan itu gampang banget untuk ngatasinya sahabatku harus rajin harus rajin melaksanakan penyemprotan semacam insektisida ataupun fungisida dan bakterisida itu minimal satu minggu satu kali untuk mencegah ya untuk mencegahnya ini kalaupun sahabatku tanya kok di tempat Pak E ini ada seperti ini nah ini Pak E memang sengaja enggak pakai bahan kimia karena apa ada ini loh jadi saya ada pelihara lebah sehingga saya memang memakai metode alam jadi secara alami biarkan dia terkena penyakit dan akhirnya nanti akan lebih kebal untuk serangan-serangan selanjutnya nah itu sahabatku ini kalau pun kita bergeser ke sini ini bisa kita lihat seperti ini ini pun terkena penyakit ya sahabatku ini tetapi kemudian dia nah akan tumbuh lebih sehat nah lebih sehat seperti ini dia mulus ya cenderung mulus cenderung lebih bagus daripada awal yang kena penyakit ini berarti dia sudah mulai beradaptasi dengan penyakit dan mampu untuk mengatasi penyakit tersebut nah seperti ini sahabatku bisa bisa lihat jadi memang dia lebih kuat terhadap serangan penyakit-penyakitnya ini ya sahabatku jadi rutin kita harus memberikan perawatan insektisida maupun fungisida dan bakterisida minimal satu minggu sekali nah kemudian seperti ini sahabatku semua kalaupun yang Pak E jalankan ini adalah metode alami ya karena memang Pak E pengen anggreknya nanti lebih tahan terhadap penyakit sehingga memang sengaja Pak E nggak pakai obat-obatan kimia insektisida dan lain sebagainya tetapi Pak E memang biasakan anggreknya supaya dia lebih tahan terhadap hama penyakit tapi kalaupun sahabatku mau tanamannya terbebas dari penyakit itu tadi harus rutin kita merawat dengan insektis ya insektis ataupun fungis dan juga bakterisida nah ini kalaupun sahabatku lihat nih ya ini dalam satu pohon ini ini dalam satu pohon bunganya bisa seperti ini banyak seperti ini mungkin kalaupun kita lihat ini batangnya ya ataupun pohonnya ini pelannya nah ini sahabatku bisa lihat memang Pak E tanam secara alami ini bercampur dengan tanaman Hoya nih jadinya mulus daunnya bersih kuat tanpa dikasih obat nah ini di bekas kena serangan dia sudah bisa beradaptasi dan nggak berlanjut serangannya dulunya pohon ini pun merana ya daunnya juga bintik-bintik seperti yang tadi contoh sudah pernah kita lihat tadi tetapi lama kelamaan dia bisa beradaptasi dan juga bisa mengatasi serangan-serangan penyakit tersebut nah kenapa Pak E suka dengan cara alami seperti ini ya sahabatku karena Pak E ini sahabatku bisa lihat sengaja buat bibit nah ini ya sengaja Pak E buat polong seperti ini dijadikan ya nah ini dijadikan bibitnya dan Pak E berharap besoknya di kemudian hari akan punya banyak pohon anggrek bulan yang tahan dengan penyakit nah jadi kalau udah seperti ini kita senang melihatnya karena anggrek kita subur makmur dan bunganya banyak banget Oke sahabatku semua Nyalakan loncengnya ikutin terus di channel Pak E karena di channel ini nanti banyak sahabatku akan Pak E share cara-cara-cara kita merawat anggrek dengan cara yang murah dan gampang banget dan ini sebagai contoh aja ya ini kalaupun sahabatku lihat tanaman anggrek Pak E ini ini di rubium muskantum ini pun nah seperti ini Pak E tanem campur dengan ini sehingga mirip di habitat aslinya nah seperti ini ini ada pandu rata juga bagus dia gemuk-gemuk bahkan ini ketelea juga Pak E tanem di seperti ini ditempel di pohon seperti ini oke sahabatku semua ke depan Pak E mau share ke teman-teman caranya supaya bisa anggrek kita subur seperti ini dan bunganya banyak banget seperti ini oleh karenanya ikutin terus channelnya dan mudah-mudahan nanti akan ada manfaatnya untuk kita semua semangat terus tanam anggrek karena tanam anggrek